Oh ya, baby! Oh, I love you, man! Sendiri dan sunyi Tiba-tiba aransemen ini digabungin sama lagunya si Pepeng Perfect Match Dan si Pepeng juga Wih, kok bisa ya? Jadi begini ya? Yeeey! Oh my God! Oh my God! Rotizen, terima kasih ya. Kamu selama ini sudah menjadi penonton setiap konten-konten kami. Terima kasih. Eh, jangan salah. Kami punya yang baru lho. Yes! Nih, kalo misalnya Rotizen pengen menyaksikan konten-konten eksklusifnya Ronald & Tike di RotTV, join membership RotTV dong! Klik, 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 klik! Yang lain nggak tau. Cuman kamu yang tau. Yang lain pasti ketinggalan. Nggak masang iklan di sini. Oh iya, Ma. Iya. Nonton ya. Eh, join ya membership RotTV ya. Akhirnya dipake juga nih kacamata. Ah, bisa sombong-sombongin ke orang. Gua tuh paling sebel. Kalo misalnya acara di dalem. Terus lu pake kacamata gitu. Ngerti nggak ini apa? Hanya orang-orang yang berselerat tinggi yang nggak ngerti. Anjir kacamatanya. Eh, kacamatanya Bono kan? Baca dong. Itu tulisannya. Apa? Re-band. Anjir. Waduh. Re-band. Re-band lagi ngomongnya. The Fly. Teteh, hati-hati. Asli. Lagunya U2 kan, The Fly. Iya, iya. Dari album Ahtung Baby. Wee, dia tau. Kok kamu tau? Suami saya drummer. Drummer apa? The Rattle. Oh, ya Rattle. Oh, nama bandnya Rattle. Rattle. Dari Rattle & Hump. Wee. Manager. Manager. Manajer bandnya Boko U2. Sebentar, sebentar, sebentar. Suami kamu dulu adalah drama dari band yang cover lagu-lagu U2. Iya, namanya Rattle. Laku? Ya nggak dong. Karena terburu ada pacaran antara manager dan pemain. Sebentar, ngomongin U2 mah ya sakral ya. Jangan bercanda ya. Nggak bercanda memang. Coba 5 lagu U2 lah. Eh, bad. Shock. Gimana lagunya? Itu mah, cruel kata. You're so cruel. You're so cruel. You're so cruel. Ya, bad betul lah. Ya, sebutin aja. Unforgetable Fire. Benar, eh. Nggak tau. Misterious Way. Wee. It's alright. It's alright. Still. Eh, kok still? It's still. Aduh. Ya, pokoknya mah itu tau lagu-lagu U2 mah. Tau ya. Oke, nah. Asik. Ini salah satu band yang gua suka banget. Terlepas memang dari kesamaan... BH kesini ya. Kesamaan dari referensi yang kami sama-sama suka. Kamu sama-sama suka U2. Tapi ternyata mereka lebih dari sekedar band yang awalnya terinspirasi oleh U2. Sampai hari ini masih eksis meskipun cuma tinggal berdua. Mereka mau ngalahin kita sebagai duo roti. Diambil dari album Ahtung Baby. The Fly! Brother lah. My brother. Kacamata yang marah ya nih. Ih, apa kabar? Padahal dulu yang di video clip yang pake kacamata Kim. Pake kacamata ini. Silahkan silahkan. Silahkan silahkan. Sebentar ini kenapa berguguran tinggal berdua. Ya udah sumas doon dong ya. Seleksi alam. Seleksi alam. Berarti yang nyanyi mah selalu ada beliau ini kan. Bapak sekarang ikut nyanyi gak? Dikit-dikit. Dekuat di doa. Dekuat di doa. Tahun 92 berdirinya The Fly ini. 94. 94. Ini tuh dari apa? Temen kuliah? Temen SMA? Atau suka musik U2 makanya jadi bergabung? Gimana ya ceritanya? Ya temen kuliah. Temen SMA. Ada yang temen SMP. Mix. Campur. Mix. Dan memang suka U2 dari dulu sebelumnya? Oh enggak. Sebelumnya. Dulu Levy lah yang bikin The Fly itu Levy sebenarnya. Oh idenya kamu? Gue malah orang baru. Dia 96 baru masuk. Jadi awalnya siapa aja The Fly itu? The Fly itu tadinya ada aku. Main bass. Levy. Ada Iren. Ada Kus. Ada Adit. Bedan semua. Oh Adit mah. Ada Irwan. Main drum. Bejah. Bejah. Satu lagi. Oh Bejah udah dari awal. Satu lagi. Lupa. Belum ada ya. Belum ada kan. Gitar sebelum gua lah. Si. Si itulah ya. Ah itulah lupa. Si X Yoko Taye. Oke tapi memang udah cover lagu U2 dari dulu? Bukan. Enggak. Jadi kita dulu ya kan. Namanya langsung The Fly tapi dulu. Belum. Ganti-ganti. Ganti-ganti. Jadi kita sering bawain lagu-lagu alternatif lah. Stone Temple Pilots. Smashin Pumpkin. Ya angkatan kita lah ya. Pada jamannya lah itu. Ya pada jamannya lah. Terus. One day begitu Kindle masuk. Kita iseng bawain lagu U2. Tapi. Pada saat kita bawain lagu U2 tuh. Banyak yang ngomong. Eh lu kalau bawain lagu U2 kok cocok ya? Ya gini. Akhirnya jadi seringan bawain lagu U2. Dikulik banget lah. Sampai akhirnya begitu cari nama. Gua kasih nama waktu itu. Kenapa gak The Fly aja? Kenapa The Fly? Gak sebutinnya. Mari kita tampilkan. The Fly. Gak panjang gitu ya. Pas gitu. Misalnya Unforgedable Fly. Gak panjang. Mari kita sebut. Stuck in the moment and you can get out of me. Gak panjang sekali. Itu kan album baru-baru kalau itu. Oh iya 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 iya. Ternyata gua balikin lu. Waduh. Ini gimana sih? Ini oleh Las Vegas kemarin. Wow. Oleh Las Vegas. Itu titipan gua. Fly shit. Cuman satu. Cuman satu pak. Waduh. Yang lu mana dulu? Yang lu mana? Itu pas itu belinya di blok M. Gak mirip aja waktu itu. Oh iya. Ini real fly shit ya. Real fly man. Ya udah ntar lagi transfer 150. Nah memang. 150 dollar. Kurang-kurang juga masih. Tuh. 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 Authentic ya. Authentic. Nah. Akhirnya lahirlah nama The Fly. Dengan memang sering meng-cover lagu-lagu YouTube. Ya karena dulu orientasinya ke cover lagu YouTube. Ya biasalah nama band itu pasti biasanya. Disesuaikan dengan nama bandnya. Tapi ternyata melekat sampai kita punya karya. Udah The Fly aja deh. Ya gitu. Kurang lebih. Gitu sih. Oke. Ini single pertama Pelangi Semu. Ya. Secara industri. Ya. Dan jujur ya. Wanginya. Eh apa. Rasa YouTube nya kenceng banget. Ya terlepas dari memang rasa YouTube nya kental. Tapi menurut gue itu adalah. Salah satu. Lagu yang sampai hari ini. Masih menjadi jagoan gue untuk lagu-lagu nostalgia tahun 90-an. Tahun sembilan berapa itu? Sembilan.. Sembilan tujuh. Sembilan enam indie. Sembilan tujuh udah industri. Labelnya apa dulu pertama? Dulu ada Artika. Apalah label independen gitu. Namanya Artika. Namanya Artika. Sari Davido. Tampak seperti. Tapi di seributi yang Citi. Karena memang itu agency model. Oh agency model. Makanya namanya begitu. Eh. Mana bau gitar gak? Ada. Oh sambil gigitaran dong. Boleh boleh boleh. Oh sambil gigitaran. Gitaran. Serang pak. Ini gitar Lele ya? Enggak. Ya baca deh. Si lagu Pelangi Semu itu. Itu bagi gue lagu bagus banget. Oh ya baby. Oh i love you man. Oh i love you man. Ingat. Sendiri. Oh. Dan sepin. There are you. Aku mau nyanyi tapi lupa liriknya ya. Aku sambil liat liriknya. Boleh. Lupa lirik tapi inget rasa ya. Kayak apa itu ya? Oh. Coba, coba. Oh my god. Didi. 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 Sama. Gitaris aslinya. Pelangi Semu. Lagi sembuh. Bukan pelangi di matamu. Lain lagi. Lain lagi. Oke siap. Roti Zen yang tau lagunya. Mari kita percaya bersama. Oke. Oke. Langsung. Sendiri. Dan sunyi. Terhanyut. Sendiri di dalam sepi. Ku cari. Ku mencari. Mencari terangnya hati. Diriku. Tergoda. Terbawa. Dalam keseluan. Haru menggoda nurani. Yaaay. 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 Oh my god. Aku ingin terlalu. Beda. Beda lagu. Beda lagu. Beda era. Kami begitu keluar memang langsung meledak sih. Yang pelangi Semu. Secara sales kurang bagus. Tapi secara recognition. Ya dikenal langsung. Pum. Karena kita berbeda dengan. Awet muda. Awet muda loh dia. Alhamdulillah. Botoxnya berhasil. Tahun 97. Dengan formasi siapa aja waktu itu? Ya bertujuh. Itu tadi ada Levy. Bertujuh. Iya. Beda banyak banget. Di video klipnya. Iya kebanyakan. Emang di video klip bertujuh? Tuh bertujuh. Tujuh. Gue yang nyanyi. Iya. Karena Beda gak nyanyi di video klip itu. Tapi ada cameonya. Sebelum Beda kayak lu ada gotinya. Dia di ending-ending tuh ada. Jacket merah. Iya kan? Iya. Cameo, cameo. Dia ngomongin warna padahal dia buta warna. Gue heran banget. Sebetul. Jacket kulit merah. Oh tujuh orang. Bertujuh. Nah sebentar, sebentar. Tujuh orang emang apa bagian apa aja? Gitar 3. No way. Gitar elektrik 2. Akustik 1. Oke. Emang sebutuh gitar itu? Tiga. Jadi karena kita dulu memang basic ada tongkrongan. Jadi kalau 6 orang aja gue ikut juga dong. Gitaran. Gitaran. Jadi udah anggap. Dapawa kamu gak enangkan ya. Gitaran. Indonesia sekali. Oke. Itu full album atau enggak? Full album. Nama albumnya apa? 1997. 1997. 1997. Ya. Karena ya. The first album. Di tahun itu. Orang tapi banyak. Salah kalau fans The Fly. Karena di covernya itu kan kalender. Ada tulisan Agustus 1997. Dipikir Agustus 1997. Padahal hanya. Sehanya 1997 aja. Yang asli. Oke. The Fly itu fansnya Flyers namanya. Oh. Apa itu namanya? Ujung kembangnya SPG. Hahaha. Kalau ada SPG gak jalan. Hahaha. Flyers. Waktu itu masih kuliah? Kuliah. Masih kuliah. Masih kuliah tapi udah jadi band profesional. Nah kuliah lu gimana waktu itu? Gak enggak? Ya berantakan lah. Ancur. Jadi milik terjuangan akhirnya. Bangga banget. Lancur. Ya kelarnya aja lama. Kelar sih tapi kelarnya lama. Nah tapi yang gue tau. Levy ini dulu anak pang. Pang sepang-pangnya. Hahaha. Ya kan? Iya bener. Baladnya si ini tuh si ini. Eka Branda. Loh ya iya katanya gitu. Iya kan? Anak-anak jaman-jaman angkatan itu lah kalo 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 kalo. Anak-anak pang memang pasti tau lah ya komunitas Jakarta. Simpang Jakarta pasti kenal siapa Levy lah. Anak Guntur. Hahaha. Iya iya iya. Nah. Bagaimana merubah kebiasaan kamu dengan simpang tiba-tiba menjadi masuk industri? Terus akannya ah sell out lu sell out. Hahaha. Hahaha. Jadi waktu itu gue punya band tuh dua sebenernya. Tiga sebenernya. Hahaha. Satu band pang. Iya mustahil berlebihan gitar tiga. Hahaha. Band pang itu. Terus sama ada band satu lagi. Apa namanya band pang mesin ga? Submission. 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 Sex Visto. Yoi. Submission. Hahaha. Terus ada satu lagi Fable. Fable tuh sama Not. Fable gue. Terus sama The Fly. Oh. Semuanya beda generenya? Beda. Yang satu lebih ke The Fly yang sekarang ya. Satu lagi punk, satu lagi lebih ke apa ya. Kayak jenis addiction gitu ya. Fable katanya kayak mirip jenis addiction ke. Jati diri sebetulnya ke. Dangdut. Hahaha. Ini kan ada kayak mas Shofi gitu. Mas Shofi kan pop banget. Tapi sebetulnya dia sangat suka jazz gitu kan. Yeah. Oke. Jujur kalo gue sih suka modern rock suka sama EDM malah suka. EDM? Kayak Chemical Brothers. Terus. Fatboy Slim. Fatboy Slim, Prodigy kayak gitu. Oke. Motherworld. Gue tuh lebih kesitu. Suka. Euwwa wow 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 wow. Kalau panggil. вдm. Yo euwwa wow. Sebetulnya lebih seneng ke mana? Karena ini jiwanya kan EDM katanya ya. Ya. Jadi dulu tuh tahun 90an tuh. Sebelum ada jamannya social media. Komunitas itu sangat penting ya. Untuk ee. Apa. Band gitu Nah, ada dua terbelah dulu. Sebelum ada Britpop apa-apa gitu, ada Punk sama Metal. Iya. Dia Punknya, gue Metalnya. Wah, gak masa. Serius? Metal itu pasti metallic banget. Gue Metal parah dulu. Gondrong? Geden. Sempat gondrong. Langi semua aja, rambut gue sepantet sebenernya. Oh iya sih bener. Tapi gue potong untuk klip itu segini. Jadi gue pas SMA, yes, gue masih panjang sekali. Gak tau nih, ke bandnya masih atau dia gak tau berarti? Gak tau ya. Band Metal gue tuh SMA dulu cukup macan fancy ya. Tapi di jaman dulu kan masih cover. Gue cover Creator sama Megadeth jaman dulu. Gue sama Denchas, Denchas malas. Iya lagi, nama dia disebut lagi. Sama si P itu ya. Kita bikin lagu sama Denchas. Nah, ini kasih tau ya, gue mati gue lagi bikin proyek sama Denchas. Lagi bikin lagu, lagi bikin lagu. Iya, iya. Masih-masih peleri. Iya. Gue udah ngomong P yang disebut sama dia. Kita masukin unsur metal gimana? Lagu kita. Oke, joke. Yes. Nama bandnya apa dulu? Ketoprak. Emangnya, emang. Namanya gimana sih? Kreator Ketoprak. Dulu cover Creator. Di Indonesia kan Ketoprak. Biar pada susah kan? Jauh. Dude. Yang ini namanya keren-keren banget Benny Levy ini. Ketoprak. Ketoprak gue. Tapi gini, tapi gini. Dulu waktu jaman gue itu early 90s ya, gue masih kelas 1 SMA. Itu jaman metal itu kan serem-serem. Ada nama bandnya udah. Mutilator? Yes. Tapi bener. Bener, maksudnya semua pake Thor. Iya, iya, iya. Ada... Ada yang lucunya ada Thor gitu-gitu. Apa? Apa kill apa Thor? Sangat. Sangat. Tiba-tiba band gue nge-cover Test Metal. Ketoprak. Dan itu membuat tren. Akhirnya menjadi tren. Nama-nama yang itu? Nama makanan. Nah, setelah gede ketoprak itu dulu. Akhirnya ada nasi goreng. Ada keredok. Tapi bauin metal? Iya, metal. Dead metal even. Berarti yang menginspirasi coklat juga mungkin. Oh my god. Ini makanan terjunal. Boong krek. Ada begitu. Ada, serius. Tapi kalau boong krek itu kayaknya itu memang menakutkan ketoprak. Masa nanti lucu. Iya, karena gue sama Denca suka ketoprak. Oke. Lucu juga ya. Lalu ketoprak. Bum, beda sendiri. Yang satu suka hampang. Yang satu suka metal. Tapi akhirnya musik yang kalian bawakan secara profesional. Adalah musik yang bisa dibilang. Ini apa ya namanya? Popol. 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 Oke, itu hasil kompromis seperti apa antara kalian? Bertujuh pada saat itu. Pertama lagu Pelangi Semua kan gue yang bikin. Lagu Pelangi Semua itu gue yang bikin. Dan waktu itu sebenarnya projectnya gue punya band lain. Gue waktu itu pulang dari sekolah di seberang lautan sana. Gue balik. Kemudian ilmu musik gue lagi hot hot nya gitu ya. Nah gue punya band yang lain. Itu main home band. Main di cafe. Rock gitu. Setelah main di cafe kamu? Gue, gue. Berkelana ya? Mereka tuh melanggar gue aja ya. Home band juga. Di TC? Di TC? Sempet di TC juga. Di TC di Bandung ya Allah. Tapi gue disini jaman dulu tuh di Mahari dulu. Ada di Satria Mandala. Sebelum jadi poster. Iya, iya, iya. Nah jadi. Akhirnya disuruh sama gitaris yang dulu. The Fly. Si Iren. Gue menjadi mentor. Untuk The Fly. Karena masih belum nyatu waktu itu. Lo rapiin dong band ini. Belum nyatu sih gak enak. Tapi gue gak suka YouTube. Jujur gue ngomong gitu. Gue masih metal banget pada saat itu. Udah pelajarin deh. Yang ini gitaris yang satu lagi kayaknya mau gue keluarin. Waduh. Gue bilang ini barbari yang sekali ya. Jadi karena temen baik gue semua dari SMA. Yaitu by accident gue ada di The Fly. Tapi memang takdir gue ada disitu. Akhirnya gue cinta sama The Fly. Gue ciptakan lah The Fly semua. Karena gak mau cover YouTube doang. Masa gak punya karir. Iya, iya, iya. Itu cikal bakalnya pelangi semua. Apa kabar ketoprak saat itu? Udah buyar. Dari tahun. Kamai juga ketoprak. Ya, 93 udah bubar. Karena waktu itu Dencs main di cafe dengan band regular. Jadi akhirnya dia pecah lah gitu. Oke. Oke. Tapi melejit banget memang ketika lagu terbang. Ya, 2001. Ya kan istilahnya tuh sebuah lagu juga kadang-kadang sebuah judul ya. Itu bisa menentukan nasib sesuatu yang betul kan. Ya. Kayak terbangnya memang jadi terbang karena The Fly gitu kan. Ya. Itu salah satu turning point karir berarti ya. Ya, itu jelas sekali sampai detik ini. Momentumnya masih ada padahal. Oh. Gokil. Gen Z. Gue juga bingung kok. Suka ya. Karena Gen Z kan sekarang lagi suka lagi trend 90an. Yang early 2000. Viral juga di TikTok sempet waktu. Apalagi waktu Covid. Wih, kaget kita. Akhirnya jadi banyak job. Tapi Gen Z lho. Kita kaget juga. Oke, dari 97 pelanggan semu ke 2001. Yes. Itu 4 tahun yang seperti apa? Banyak manggung lho? Di saat itu atau belum? Oke. Jadi gini. 97. Kita tuh akhirnya punya beberapa problem sama produser kita ya. Label. Oh. Nah pada saat itu kita keluar gak bisa. Kita ngasih solusi ke mereka juga gak bisa karena ada beberapa label yang mau ngambil The Fly. Termasuk Sony ya waktu itu ya. Ya terikat kontrak gitu. Tapi kita masih terikat kontrak. Nah akhirnya karena gak ada kesepakatan akhirnya selama 3 tahun sampai tahun 2000 itu kita nunggu kontrak. Putus. Yes. Jadi sama sekali gak ada kegiatan? Vakum. Vakum. Cuman tiap hari ya, tiap minggu ya kita latihan lagu-lagu itu. Bosen. Sampai benar-benar sampai udah sambil tidur ya bisa main kali. Dan rasanya gitu ya kontrak. Asal memory. Dan nunggu kontrak tuh selesai? Langsung. Materi udah banyak? Lumayan. Lumayan tapi udah pecah. Orangnya tinggal berempat. Tinggal berempat tapi. Karena kevakuman itu ada yang milih kerja. Jadi hanya tinggal kamu berdua tambah abedja sama abedja. Adit sama abedja. Itulah album terbang gitu. Itu gak ada drummer berarti ya? Gak ada. Adisional. Terbang waktu itu dirilis tahun 2001. Albumnya 2000. Single nya 2001. Yang pertama soalnya original nya Dan Semua. Dan Semua. Yoi. Gak apa liriknya. Gak apa liriknya. Gak apa liriknya. Tapi kalau itu aku dengerin terus. Iya, iya, iya. Ya. Tapi itu gak terlalu naik. Si Dan Semua. Lepas terbang. Dua banget. Dengan video clipnya cewek digendong-gendong. Coba dong, coba dong. Coba dong, coba dong. Oke. Kenapa sih harus dia nyanyi? Ya kalau dia kekali. Oh iya oke. Dia capi itu naik. Gue ngirin dia nih. Beb.. Cep. Lewat. Tolong wajar aja. Aku ingin ter.. Murang ni clear apa tinggi? Aku ingin terbang. Bersamamu. Dan gak mai tentari Tak ingin lepas tamat du Kiwa dan batinku Lagi rasa hatiku yang membelaku Berimungan jalanku yang lugu untuk diriku Terus masuk adik Manis banget lagu itu, melodinya bagus banget Salah satu lagu terbaik Indonesia yang menciptakan serius Ini pujian dari gue sendiri ya Takut, takut aku Takut kamu direkrut Menyanyinya berdua biasanya kan Nanti kayak stinky Seperti apa lagu terbang dan album? Nama albumnya apa itu? Self Titled Self Titled Oh iya bener Yang gak menlalat Ya Album itu Apa arti album itu buat kalian? Maksu fly ya Oh itu jelas Kalau secara reputasi itu yang jadi stepping stone yang sangat besar Buat fly sampai akhirnya platinum Nasional kayak Soalnya platinum Platinum sehari Manggung bisa 3 kali Gak pulang-pulang Sampai lupa rumah Ya gitu Sampai kita karno sama bus gitu Iya Karno tour disuruh-tour lagi Itu bener-bener Kan Ketur Bisa Dua lima kota Tujuh kota gak pulang-pulang Siapa seperjuangan Benapakut itu? Oh banyak coklat Naif 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 kita sering banget Nah cerita lucu soal Naif juga Bukan lucu Tapi ini sejarah yang orang mungkin gak banyak tau Kiburannya Naif itu adalah kiburannya The Fly yang pertama dulu Chandra Eh Chandra Chandra itu main di dua band The Fly dan Naif Dan saat itu dua-duanya lagi naif banget Iya dan Naif sering jadi pembukanya The Fly bukan pembuka Maksudnya band yang duluan main Jadi Chandra main di dua band Wow Mereka baru mulai loh Chandra Rusman Pembuka Chandra Liao Apa itu sepenongkrongan kalian kan? Sama Naif itu sepenongkrongan? Eh ya nongkrong di Atau si Chandra doang nih yang sepenongkrongan kedua-duanya? Enggak Chandra memang waktu itu Yang lebih Karena dia keyboardisnya The Fly ya Sebelum Adit Oh oke Adit tuh saudaranya Adit sepupu gue betul Oh Sekeluar dia pemain kipu Dinasti ya mereka ya Oh Ngomong-ngomong dinasti nih Yang dinasti musik kan Iya Hehehe Di Album itu apa aja selain dan semua Terusin Bidadariku 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 tuh ya Bukan Anak Hanusa dong itu Bukan Anak Bidadari Boleh Beserilah dalam redunya dunia Akankah nambah lagi orang atau memang dengan berdua ini konsepnya akan seperti ini terus The Fly nantinya? Kayaknya kita begini aja sih, berdua aja dulu Tapi gak tau sih kadang-kadang orang mau masuk ke The Fly itu tujuannya apa gitu Kalau tujuannya memang cari duit gitu, kalau gak ada manggung bubar dong, keluar dong Iya, betul Sebenernya kalau kalian udah sama banget ininya kalian ya? Iya, betul dan kita juga udah menganggap gini Kalau keputusannya itu kan 2020 ya, adik terakhir keluar, orang yang terakhir keluar setelah ini Nah itu, ini lebih kita jadi bisa lebih bebas berekspresi dengan featuring-featuring Oh Makanya 2015 ada Rio Dewanto, daripada waktunya 2019 ada Nagita Slavina Jadi kita justru malah bebas, pernah ada IPANG juga kolaborasi sama kita Kalau menurut gue, akhirnya udah gue aja yang nyanyi biar lebih Kita gak pusing tabrakan visi, karena udah tiga kali ganti vokalis Bos Iya Setelah bejah diganti oleh Firman Idol Firman, mencintaimu, keampuanku Sinjari aku, hapuskan mimpi murukku, mungkinkah dirimu, cintaku selamanya Kayaknya waktu vokalisnya Firman itu, kita lagi punya acarabu sih kalau gak selena ya Betul, betul Gue apa tuh? Iya Dulu acara di Anteve Mantap Mantap Oh iya iya Kita pernah dateng gak? Pernah Pernah makanya tau Nah maaf Oh iya Gue dulu berpikir Firman bakal lama loh sama kalian Kita juga gitu Kita juga gitu Ternyata tidak Ganti lagi ya abis itu Yes Ada orang gak begitu ini, karena sebenernya itu project idealis ya Itu Teddy namanya setelah itu kita rilis di 2011-2012 Itu yang album paling dark, the fly, dan itu the other side of the fly, sebenernya itu project Jodl albumnya on your beginning from another beginning's end Itu rilisan Falcon waktu itu, Teddy kita pilih karena melenceng jauh dari the fly yang Yang biasanya lah ya Dia bagus, bahasa inggrisnya bagus, jadi lagu di album itu ada 4 atau 5 lagu yang berbahasa inggris Itu indie sekali sih segmennya Oh gitu Iya Nah ini apa, Rotizen Album new beginning from another beginning's end Yes Pasti bikin kamu penasaran Karena kini bilang kan ini bukan the fly biasanya The dark side of the fly Idealis nyawa Jujur ya Gue belum pernah denger album ini Tapi lagunya gak pernah denger loh Yang sampai lama tau itu doang Tapi Ada sains gitu Gue kira maksudnya Sebeda itu ternyata Oh, crazy Wow Tapi yang itu Flamboyan ada gak ya? Oh yang ada single juga kita remake lagunya legendary bimbo Lagunya bimbo Flamboyan tapi kan ada di album itu Flamboyan terguguran Iya Lo dengerin Lo dengerin deh Iya Itu bokeh itu Itu bokeh itu Gua sendiri sampe Tidak ada Wow Dan sayangnya tidak ada di album itu Jadi single aja Ada kendala waktu itu soal Pencipta Urusan pencipta Ya urusan hak cipta Akhirnya menjadi single tersendiri itu Ada di mungkin itunes ke spotify Sekarang youtube music ya Jadi itu sayangnya Tapi bisa dilihat di channelnya the fly The fly official Ada audio nya official The fly flamboyan Flamboyan bimbo cover Sekali sekalinya the fly cover Lagunya bimbo Lagunya dark banget Tapi progressive gitu Gimana ya Reaksi atau respon Uwa uwa di bimbo gimana? Oh engga itu kan yang penciptanya Abah Iwan Oh yang bikinnya Abah Iwan Semangnya melatih dayai jaya giri Bukannya Langsam Nah Abah Iwan sempet ditanya hasilnya Gimana? Oh dia dikasih dengar Gua beneran gak ikut ya waktu itu manager Gimana katanya? Nah ini live feel Iya seneng lah dia Kaget juga ya seneng Oh ini keren Karena mungkin dulu kan bimbo membawakan Mungkin dengan cara yang berbeda Mungkin enggak ada yang cover juga ya Aneh banget sih tapi enggak enak ada gua Mungkin Gue jadi gini lagi gua Bagus 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 Terus juga kan sempet ada kerjasama kalian sama Rans Music Oh iya Sama Nagita itu ya Di remix itu lagu terbang itu 2019 ya Itu itu apa? Memang proyekan juga atau apa sih sebetulnya Jadi waktu itu Raffi bikin Rans Music itu Pengen narik-narikin band 90an Sebenarnya band-band yang lagu-lagunya dia suka lah ya Dan hits di masanya Terus pengen di remake Dan di collab sama Artisnya biasanya gitu Artisnya Rans ya? Oh enggak Artis-artis kekinian lah Artis-artis kekinian Jadi Konsepnya apa sih namanya The Legend atau apalah Akhirnya terpilih 8 band The Fly Terpilih sama Nagita Slavina Gitu Jadi ya gitu lah kira-kira Kan sebetulnya kita pengen ngundang The Fly itu Dari beberapa bulan yang lalu ya Karena ketemu sama Pak Levy Terus dia bilang, ntar ya Pas The Fly mau rilis sesuatu Nah coba aku pertengankan lagunya Hehehe Judulnya Kau Harus Tau Cici Metal gue disini pos Kok gini musiknya Beda sama The Fly yang Tadi yang manis-manis itu loh Ini hard rock Bikirin sendiri aja ya Kau Harus Tau single terbarunya The Fly dirilis Desember 5 tahun 2023 Pas ulang tahun The Fly Sebelnya berarti dari 94 kan Dari blanknya berarti 29 tahun 29 tahun Kau harus tau ini diproducerin sendiri Yes Rilis label sendiri Kita sama Iya Sama sound on Oke oke Aggregatornya sound on Aggregator sama sound on kita rilis sendiri Dan kita kerjasama sama drummer Si Axel Axel dan VR Yes Axe coklat ya Kebenaran dia yang ngisi juga Akannya Ovi Ovi Riff Dia yang bikin klip juga itu Klipnya juga dia Hehehe Axel yang pemain film itu kan Cepet pemain film dia Oh iya Jadi ini additional player banyaknya Featuring kalo yang ini Additional kita ada lagi namanya Gilang Kalo manggung ya Kalo manggung ya Kalo rekaman kemarin Sama Axel aja Axel featuring Yes Satu lagunya Kalo beda banget sama Ya kan yang kalo mungkin yang Tau banget sama The Play Lagunya tuh manis-manis bagaimanapun gitu Kalo yang ini sisi-sisi liarnya kayaknya keluar semua disini Wah lumayan Jadi kan kalo kita perhatikan musik sekarang ya Kayak semuanya perlahan band-band itu meninggalkan distorsi Meninggalkan yang kenceng-kenceng gitu kan Jadi yang tadinya kenceng jadi soft gitu Jadi volky-volky bahkan sekarang ya Akhirnya gua mungkin bilang Udah lah kalo yang lain kesana kita kesini Jadi kita malah banyakin musik Malah-malah jadi dikencengin Ya Sebenernya pada saat produksi ini Kita tuh produksi ada beberapa lagu Dan udah jadi semuanya Jadi tinggal kapan mau rilis aja Nah cuman yang pertama kali kayaknya kenceng dulu deh Biar seru Kenceng aja Kenceng aja biar seru Terus orang-orang Ini lucu kalo liat di Youtubenya Video klipnya udah ada kan Gua tuh dicorot-corot mukanya Iya hitem ya Dihitemin Kin juga dihitemin gitu Suka banyak yang nanya Kang kenapa sih kau mukanya dihitemin gitu Ya udah kita jawab aja Kita mau manggil makeup artis Yang dateng tukang bengkel Jadinya cemol Jadinya cemol Jadinya cemol Jadinya cemol Montir Tapi karena kita pikir Ah udah yang anehnya Terus tiba-tiba si Excel Eh mau di face painting gak? Wah yaudah Ntar gue bawa eh besok yaudah kita Ini sendiri kita Sebenernya konsepnya war paint Indian kan kalo Eh bukan kaum Indian Udah ganti Native American itu Kalo mau perang kan Bahasa mereka tuh war paint Untuk perang Nah itu filosofi aja Perang antara laki sama perempuan lah Perang antara laki sama perempuan lah Karena liriknya Lirik cinta yang Kebalkan gitu Cintanya sebenernya Tetap lagu cinta Cuman kemasannya kerasa Oke ini Ini berarti Materialnya udah siap Tinggal dirilis aja ya Ini udah siap Cuman yang lain ada kan Lagu lainnya ada kan Ada Berkala Berkala Di rilisnya Oh iya single-single Single-single gitu ya Nah yang sedang kita kerja Seru nih Jadi Ini kan lagunya kenceng Tapi lagunya satunya lagi Slow ya Medium Kayak terbang gitu lah Kayak lagu terbang Nah ibaratnya Ntar orang kaget kan dari sini Oh patah banget Patah banget Nah tengah-tengah ini Kita akan recording Mungkin Bulan depan ya Ya Mungkin bulan ini Minggu depan Minggu depan Kita akan record Nah kita record Ini The Fly Selama kalinya Mau Bawain lagunya Naif yang gak jadi dipakai Yes Jadi kerjasama dengan Franky Pepeng Drummernya Dia kan yang mencipta lagu naif kan Kebanyakan Ada beberapa lagu naif itu Yang di Unrelease Unrelease Dan dia dari awal Begitu lagu ini gak dipakai sama naif Kok ini lebih cocok ke The Fly ya Dan itu Wow Karena sering bareng sih ya Ya jadi udah hafal juga ya Karakternya gitu Justru malah udah lama gak ketemu Itu lama banget Udah lama gak ketemu Tiba-tiba kontak gua terus bangin Eh kita Gua kayaknya ada lagu nih Kayaknya cocok butterfly Hah serius Pas di dengerin Pas di dengerin gak nih Iya Bisa juga nih gua kirim ke Kean 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 ada lagu ya Ada lagu yang Sudah dirombak-rombak aransemennya Tapi gak kita rilis-rilis Gak dapet Gak dapet nadanya Gak dapet liriknya Tiba-tiba aransemen ini digabungin sama lagunya si pepeng Perfect match Perfect match Dan udah gak diapa-apain lagi Dan si pepeng juga Wih kok bisa ya Jadi begini ya Demo ini udah jadi naif Semua personal naif udah nyanyiin Udah nyanyiin Lagunya udah dinyanyiin sama David Udah semua udah nisi Tapi gak rilis Terus gue bilang Nadanya David pas banget nih gua Masukin Wih keren Kasih pepeng Wah top Jadi udah gak pake lama Lagunya lagu yang dari pepeng Tapi kata-katanya Oh bukan Udah jadi lagunya udah jadi gitu Sama kelirik-keliriknya Oh si naif udah full Udah full jadi semua Sampai lirik sambil lagu Nah justru yang lagu The Fly yang gue buat Musik doang Gak ada nada Jadi pas banget Tiba-tiba gue cangkok vokalnya ke lagu gue Si liriknya malah yang dari lagu ini Semuanya Lirik Nada sih terutama Wah Kayak ditakbirkan antara Anjir Gue sekitar 7 tahun kali ngegarap lagu itu Gak kelar-kelar Wow Ini lucu sekali Iya God works in a mysterious way gitu Pepeng juga gak rilis-rilis itu naif Gak cocok Gak ada yang ngeganjel juga di dia Pas ini Yes Ini Tapi kalo ngomongin soal teknis rekaman Kamu kan yang bertanggung jawab Untuk usaha teknis Sebetulnya lebih susah memproducerin band sendiri Atau band orang lain sih Kan dibawah lu kan banyak lu Iya Gimana ya Jadi ada beberapa kayak gini lah Contoh Gue gak mungkin bikin The Fly itu lagunya konyol Makanya waktu itu gue produs kuburan band Ya kan Oh karena sisi konyol lu tinggi Konyol gue tinggi Konyol gue tinggi Konyol gue tinggi Masuk ke Lupa 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 lah giliknya Gitu Terus Kalo ikutnya Karena gue sebenernya suka musik jazz juga Dan Gue suruh main jazz yang peletak 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 Gak bisa kan Tapi gue pengen banget ngulik Soundnya itu seperti yang ada di otak pikiran gue Akhirnya eksperimennya sih ikutnya itu Oke Nah terus Kalo untuk The Fly Kalo untuk The Fly ini Gimana tuh Karena kan akhirnya jadi idealismu lu kan Tersalurkan lewat sisi-sisi itu Nah Kalo memproduksi band sendiri gimana? Nah kalo di The Fly itu kan otaknya ada di gue Dan ada di kin yang punya lagu kan Jadi kadang-kadang gue memang Apa yang dia mau sama apa yang ada di visi gue Gue coba gabungin aja Jadi untuk membuat sesuatu yang apa ya Bisa dibilang The Fly ini kalo ditanya Lo acuannya kemana sih Kalo dibilang pasti ke YouTube Ya gak juga Jadi apa yang mengalir aja sih sebenernya Prosesnya berangkatnya aja dari situ Makanya orang serang lebih Jadi proses kreatif kalian itu gimana sih? Datang lagu dari apa sih? Mostly ya Keseringan Gue tuh udah Biar membersingkat waktu Gue bikin demonya dulu di rumah Udah lengkap dengan liriknya Udah Iya tapi gak detail ya Oke oke Kadang gak ada liriknya masih Nada Haming-haming aja Atau gak ada Gak ada Vokalnya sama sekali Cuman musiknya aja gitu ya Coba deh gini 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 Nah tapi pas udah berdua gini Gue harus mempersingkat waktu ya Jadi harus udah ada lirik Vokal Nanti di tengah jalan direvisi Dan Levy udah bisa mikirin productionnya sama bassnya kayak gimana gitu Ya kayak misalnya lagu yang kalo harus tauin Eh tengahnya bikin industrial life Gitu Jadi dikirimin file-nya Ada tengah-tengahnya bagian industrial Tengahnya tuh Diba-tiba Aduh lu mesti denger deh Ini memasukkan keinginan dia sendiri Sebenernya suka musik begitu Akhirnya gue masukin disitu Itu ide dari gue Cuman Levy lebih banyak ide untuk sound Karena dia kan lebih suka industrial rock Jadi lebih tau dia Ini soundnya gue cuman mesen Kayak gini Kayak gini Tapi itu secara aransemen Ajaib sekali Gak the fly banget Sebenernya sih the fly udah rock ya Tapi yang ini memang ada balutan sedikit Lebih kenceng lah bagaimana Lebih kenceng Lebih metal kali ya bahasanya ya Nah ini kan mengingat usia ya sebetulnya ya Gitu ya Bukannya kan ketika Ngomong usia nih Usia mungkin orang kenapa akhirnya banyak yang mungkin Mungkin lebih mengurangi Kekerasan sebuah lagunya Kok kalian malah dinaikin Malah dinaikin Capa yang kalo manggung Mungkin yang lain nasa murad ya Mungkin yang lain nasa murad ya Sehat walau biar Jadi masih di jangka Tapi ya senengnya sekarang ya di Jakarta khususnya Festival-festival yang manggungin band-band yang Seangkatan kita-kita gitu kan ya 90's Jadi bukan musik itu kan sebetulnya kan abadi gitu kan Cuman kadang suka gak dapat tempat Untuk Be Apa Di apresiasi gitu loh Ya betul Paling deket ini synchronizing mau ada ya kalo gak salah Ya mungkin yang antara synchronize Pestapora ya itulah netis festival Udah ada lagi nih daftar yang mau ikut festival yang mana Ada tapi belum fix lah kita Karena kan mungkin tahun politik ini Jadi mereka menunggu ya Hah? Politik Sabar 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 Tau gak? Suara ku terbang Ilang di colong orang Suara ku di colong orang Aduh Sabar Kan lo pelajaran semuanya juga gitu kan Bikin lagu dong Bertiga nih Hehehe Kalo Gue datang ke tempat lo Left Industrin gue Lu mau bikin gue kayak gimana? Ronald Disco Udah Dia tuh disco udah Udah Yang rock apa? Rock now Kemarin dia mau Suraprajes Oh iya bukan udah Belum Gak mampu bikinin Nah Ah udah ada ekutin Produserin jelisnya Anak kolom berhasil Bantu lo Oh iya iya Kamainnya anak ekutin Hehehe 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 Nanti ya abis duitnya balik ya Ya siap Kemana abis pake kampanye suara Oke Nah berarti Hehehe Si yang rilis baru yang Hehehe Kau harus tau Kau harus tau Hehehe Di tengah-tengah ini kapan yang mau akan keluar lagi nih? Si yang Lagu akhirnya berdua udah show mas gonjala jalan terus bahkan mungkin dengan kepala yang tidak terlalu banyak ini lebih banyak koneksi yang bisa terbagus, bisa lebih bagus hasilnya bedanya tau gak apa? kalo dulu kita ada grupnya, terus sekarang japri oh iya, gak ada dua, gak main lagi grup ngapain? 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 nah si, yang lagu itu bisa dinyanyiin gak? lagu mana? ya sama naif, pepengku, oh bukan, kau harus tau kau harus tau, kau harus tau itu, itu lagu, itu gua belum pernah nyanyin deh jangan langsung aja, ini percana percana sejadikan versi senjanya enak-senjanya, iya enak-senjanya iya bisa aja, coba Hilang Musnah Sakau dan aku Jangan jauh namainkan perasaanku Sudah Semastinya Kau harus tahu Tindaku tak habis disini Harusnya elektriknya Harusnya elektriknya Senja gak apa-apa Ini gak ada distorsi Gak ada pedal Tapi suaranya khas banget Khas banget ya Jadi The Fly masih ada Rotizen The Fly masih ada Dan akan terus berkarya Dengan segala romantika Dan dinamikanya Gak akan mau jadi warfly Enggak The Fly duo The Flying duo Udah Udah Ya mudah-mudahan Gak terlalu lama juga Kita keluar single kita ya Yang diproduksi sama Dini Chasmala Ini yang lagi Kita punya judul lagunya Belum ada judulnya Dia jago ngasih judul tuh Ya tapi suka seenak perut Tapi kan contoh sama lo kali Bicara gak lagunya? Takut ketopraknya judulnya Kim thank you Sukses dan ditunggu banget Setelah lebaran Apalagi single terbaru Yang merupakan kolaborasi dengan Pepeng Ex knife Pepeng aja udah Kayaknya udah gak mau dihubungin Lagu terakhir apa kita nyanyi Oh Lagu terakhir Terbang gak sambil closing Kamu sambil closing Kayaknya lagi Kalau gak pelangi semua sih terbang Coba kasih intro tiket closing Terbang lagi aja Berlalu Terbang aja Dari awal Jika gak closing Main aja Ratizen kalau suka dengan The Fly Sekali lagi seperti yang Ronald bilang Bahwa The Fly masih ada Walaupun mereka tinggal berdua Tapi karyanya Masih tetap ada dan juga Akan ada yang terbaru dari mereka Satu buah lagu Aduh Celek banget Lagu banget Ya Dan kita akan selalu men-support The Fly Ya supaya The Fly bisa terus Terbang Ya Biasi nanti matamu Indah tebarkan cinta asing Semerba kasihmu Lulukan relung hitam Oh Melati Mekar mewangi Menebarkan seni Sering Masa indah Masa biru Masa bersemiru Keterbang bersamamu Dan gapai mantani Tak ingin lepas Tak menentu Tiwa dan hatiku Lagi rasa Hatiku Yang membagu Untuk diriku Berimungkan Jalan ku yang lu Untuk diriku Untuk diriku Waduh Ya Ya Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you